Sebuah truk pengangkut kayu bulat jenis meranti Senin Dinihari terperosok ke parit di kawasan lingkar luar Jalan Mahirmahar, Palangkaraya. Selasa siang kepada wartawan, Nanang Sang Sopir mengatakan, ia membawa kayu bulat dari Kabupaten Katingan, tujuan Banjarmasin. Karena mengantuk, ia kehilangan kendali sehingga truk masuk parit. Untuk mengeluarkan truk dari parit, didatangkan ekskavator dan polisi turun mengurai kemacetan. Barang apa yang dibawa, Pak? Barang apa yang dibawa, Pak? Kayu ini kayu meranti ini. Mungkin kendala ngantuk mungkin. Jam berapa, Pak? Jam 4.35, 5.30. Itu sendiri kah tadi, Pak? Kami bersama anak saya. Tapi kalau mobilnya sendiri aja. Selakan tinggal aja. Kepada polisi, sopir truk menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Sementara dinas perhubungan turun ke lapangan karena truk tersebut mati kartu uji kirnya. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Selamat menikmati.